Kitab Bilangan Pasal 3 Keluarga Harun, para Imam Inilah sejarah keluarga Musa dan Harun ketika Tuhan berbicara kepada Musa di Gunung Sinai. Harun mempunyai empat anak. Anak sulungnya ialah Nadab, kemudian Abihu. Eleazar dan Itamar. Mereka dipilih menjadi imam. Mereka ditetapkan khusus melayani Tuhan sebagai imam. Namun, Nadab dan Abihu mati ketika melayani Tuhan. Mereka memakai api yang tidak diizinkan Tuhan apabila mereka memberikan persembahan kepadanya. Jadi, Nadab dan Abihu mati di sana, di Padang Gurun Sinai. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi, Eleazar dan Itamar lah yang bertugas melayani Tuhan sebagai imam. Hal itu terjadi ketika ayah mereka, Harun, masih hidup. Orang Lewi, pembantu para imam. Tuhan berkata kepada Musa, Bawalah semua orang dari suku Lewi ke hadapan imam Harun. Mereka membantu Harun. Mereka akan menolongnya apabila dia bertugas di kemah pertemuan. Dan mereka menolong semua orang Israel apabila mereka datang beribadat di kemah suci. Mereka harus menjaga semua perlengkapan kemah pertemuan. Itulah tugas mereka. Orang Lewi bekerja menjaga semuanya itu. Demikianlah cara mereka melayani di kemah suci. Berikanlah orang Lewi kepada Harun dan anak-anaknya. Orang Lewi telah dipilih dari antara orang Israel menolong Harun dan anak-anaknya. Angkatlah Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Mereka harus melaksanakan tugasnya dan melayani selaku imam. Siapa saja mencoba mendekati benda-benda suci itu harus dibunuh. Tuhan berkata kepada Musa. Aku telah membinasakan anak-anak sulung di Mesir. Pada waktu itu, aku memilih semua anak sulung Israel menjadi milikku secara khusus. Termasuk anak sulung manusia dan hewan. Dan sekarang, aku memilih orang Lewi menggantikan mereka. Mereka adalah hambaku yang khusus. Aku, Tuhan, yang memberikan perintah ini. Tuhan berkata lagi kepada Musa di Padanggurun Sinai. Hitunglah semua orang Lewi menurut keluarga dan kelompok keluarganya. Hitung semua laki-laki yang berumur sebulan atau lebih. Jadi, Musa menaati Tuhan. Dihitungnya semuanya. Lewi mempunyai tiga anak. Gerson, Kehat, dan Merari. Setiap anak menjadi pemimpin atas beberapa kelompok. Kelompok keluarga Gerson, Lipni, dan Simei. Kelompok keluarga Kehat, Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Kelompok keluarga Merari, Mahali, dan Musi. Inilah kelompok keluarga Lewi menurut keluarganya. Kelompok keluarga Simei termasuk kelompok keluarga Gerson. Inilah kelompok keluarga Lipni dan Simei dari kelompok keluarga Gerson. Jumlah mereka 7.500 termasuk yang berumur satu bulan atau lebih. Kelompok keluarga Gerson berkemah di sebelah barat di belakang kemah suci. Pemimpin keluarga, Eliasaf, anak Lael. Tugas penjagaan kelompok keluarga Gerson meliputi kemah pertemuan termasuk kemah suci. Sebelah luar tenda, penutupnya, tirai-tirai pintu kemah pertemuan, tirai-tirai dinding, tirai di pintu masuk pelataran, sekeliling kemah suci dan mezbah. Tali-tali termasuk pekerjaan berat, yakni pengangkutan kemah suci. Keluarga Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel termasuk kelompok keluarga Kehat. Inilah kelompok keluarga Kehat. Dalam kelompok keluarga itu ada 8.300 orang termasuk yang berumur satu bulan atau lebih. Mereka menjaga peralatan suci itu. Kelompok keluarga Kehat berkemah di sepanjang sisi sebelah selatan kemah suci. Pemimpin kelompok keluarga Kehat ialah Elisa Fan, anak Uziel. Tugas mereka menjaga kotak perjanjian, meja, kaki dian, mezbah, perabotan suci yang digunakannya, kain, dan semua yang menyangkut peralatan itu. Pemimpin tertinggi suku Lewi ialah Eleazar, anak Harun. Ia bertanggung jawab atas mereka yang menjaga peralatan suci. Keluarga Mahli dan Musi termasuk ke kelompok keluarga Merari. Jumlah mereka 6.200 laki-laki dan anak-anak yang berumur satu bulan atau lebih dalam kelompok keluarga Mahli. Pemimpin kelompok keluarga Merari, Zuryaw, anak Abihail. Mereka berkemah di sepanjang sisi sebelah utara kemah suci. Kelompok keluarga Merari bertanggung jawab atas penjagaan rangka kemah suci, yakni kayu lintang, tiang, alas, semua peralatan kerja dan pekerjaan berat yang berhubungan dengan peralatan itu. Mereka juga bertanggung jawab atas pelataran sekeliling kemah suci, alas, patok, dan tali-talinya. Musa, Harun, dan anak-anaknya berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan, menghadap matahari terbit. Mereka menjaga daerah suci bagi orang Israel. Dan setiap orang yang tidak tergolong dalam keluarga Harun dan bukan seorang imam yang mendekati alat-alat suci itu harus dibunuh. Semua orang Lewi yang dihitung Musa dan Harun atas perintah Tuhan menurut suku dan keluarga yang berumur satu bulan atau lebih. Berjumlah 22 ribu. Orang Lewi mengambil tempat anak sulung. Tuhan berkata kepada Musa, Hitunglah semua anak laki-laki sulung orang Israel yang berumur satu bulan atau lebih. Tulislah nama mereka dalam suatu daftar. Akulah Tuhan. Aku akan mengambil orang Lewi sebagai pengganti dari semua anak sulung manusia dan anak-anak Israel. Aku juga mengambil hewan orang Lewi sebagai pengganti semua anak sulung hewan dari orang Israel lainnya. Musa menghitung semua anak sulung orang Israel sesuai dengan perintah Tuhan. Jumlah anak laki-laki sulung yang dihitung menurut nama mereka dan berumur satu bulan atau lebih 22.273 orang. Tuhan berkata kepada Musa, Ambilah orang Lewi sebagai ganti semua anak laki-laki sulung orang Israel dan ambil hewan orang Lewi sebagai ganti anak hewan sulung dari orang Israel. Orang Lewi adalah milikku. Akulah Tuhan. Anak sulung Israel lebih 273 orang dari seluruh suku Lewi. Untuk menebusnya, pakailah ukuran resmi. Kumpulkan 57,5 gram perak untuk setiap anak yang 273 itu. Shikal menurut ukuran resmi beratnya 11,5 gram. Berikan uang itu kepada Harun dan anaknya sebagai tebusan atas 273 orang Israel. Tidak cukup orang Lewi mengambil tempat untuk semua orang dari kelompok keluarga lainnya sehingga Musa mengumpulkan uang bagi mereka. Ia mengumpulkan perak dari anak sulung orang Israel sebanyak 15,7 kilogram menurut ukuran resmi. Musa menaati perintah Tuhan dan menyerahkan perak itu kepada Harun dan anak-anaknya.